Intro Kebakaran hebat terjadi di kawasan wisata edukasi kampung coklat di Desa Plosorjo, Kejabatan Kademangan Kabupaten Blitar, Jawa Timur pada Rabu Dinihari. Api dengan cepat menyambar dan membesar karena di area terdapat bahan yang mudah terbakar. Beruntung api berhasil dijinakkan setelah 6 unit mobil BMK diterjunkan. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Blitar, Teddy Prasojo, mengatakan kebakaran tersebut diduga berasal dari korsleting listrik pada Mejikom dan Ruang Produksi. Kami, Tim Pemadam Kebakaran Kabupaten Blitar, menerima informasi dari warga Desa Plosorjo menerangkan bahwa terjadi kebakaran di kampung coklat sekitar pukul 1.30 Dinihari tadi. Nah, setelah menerima informasi, kami berkoordinasi dengan Dam Narkotal Blitar dan BBPD Kabupaten Blitar untuk proses pemadaman. Pak, ini yang terbakar titik awal dari apa Pak? Titik awal dari gudang produksi coklat. Sementara itu, owner kampung coklat Khalid Mustafa mengatakan area yang terbakar di kawasan wisata edukasi kampung coklat tidak terlalu luas karena tidak lebih dari 5% dari luas bangunan atau hanya sekitar 25 meter. Sementara indikasinya yang kita lihat itu dari rice cooker yang mungkin tidak dicabut lah mungkin seperti itu dan kita memang maklumi sekali itu penyebab kecil sebenarnya dan kebakaran ini tidak meluas hanya di area cooking class di area produksi mungkin 5% dari luasan di kampung coklat jadi ini menjawab semua di media mungkin tersebar kebakaran yang besar itu area produksi sekitar 5% dari luasan yang ada pertama yang saya ucapkan Alhamdulillah beralamin kita tidak ada korban, jiwa, luka tidak ada dan ini semata-mata hanya korban untuk bangunan saja tidak lebih dari sekitar 500-an lah 500 juta dan Insya Allah hari ini galeri depan, pintu 1, pintu 2 kita tetap buka di lokalisir itu saja yang nanti masih perlu untuk pembersihan Ia menyebut kebakaran ini juga tidak mengganggu operasional wisata kampung coklat meski tidak ada korban jiwa dalam insiden ini namun kerugian ditaksir mencapai setengah miliar rupiah dari Ditar Arief Rusmanto Garda TV Garda Revolusi Multimedia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!